Intro Kawan-kawan, China mempersiapkan upgrade besar pesawat J-20 yang diharapkan menjadi pemburu pesawat F-35 F-35 menjadi target penting karena banyak digunakan oleh sekutu Amerika Serikat khususnya Jepang yang bisa terlibat konflik secara langsung dengan China Desain pesawat J-20 juga dipersiapkan spesial untuk menyerang Taiwan dengan format penampang radar yang lebih rendah untuk menghindari pelacakan sistem anti-pesawat karena area Taiwan dan Tiongkok sangat dekat Fitur siluman J-20 diklaim sudah terkonfirmasi oleh Angkatan Bersenjata Taiwan yang gagal melacak keberatan J-20 saat latihan Media China mengklaim pelacakan dengan radar yang tersemat di baterai rudal Patriot tidak bisa mendeteksi keberatan J-20 Benarkah J-20 memiliki kemampuan tempur yang handal atau hanya salinan murah dari Rusia dan Amerika? Selama ini, Eropa, Amerika, dan Rusia telah mendominasi dunia penerbangan militer Tetapi beberapa tahun terakhir, pesaing baru bermunculan seperti Korea dan yang paling fenomenal tentu China Pesawat tempur generasi kelima China J-20 telah memasuki layanan operasi dan jumlahnya meningkat dengan sangat-sangat signifikan Kisah J-20 dimulai dengan program CX-X pada tahun 1990-an Pada saat itu, China memiliki program yang sangat ambisius yaitu memiliki pesawat generasi berikutnya Pada awal 90-an, China masih kesulitan mendapatkan jet tempur generasi terbaru Apalagi untuk memproduksinya Keterbatasan pengetahuan, tidak memiliki mesin dan yang pasti, tidak memiliki pengalaman dengan teknologi siluman Jatuhnya Uni Soviet menjadi momen penting bagi kebangkitan teknologi pesawat China Langkah China untuk membangun pesawat tempur masa depan mendapatkan hampir semua akses teknologi papan atas Pemerintah Rusia dan Ukraina yang baru terbentuk membutuhkan dana besar untuk membangun infrastruktur Tahun 1990-an hingga tahun 2000-an diperkirakan terjadi banyak transfer teknologi dari Rusia ke China Kebocoran data dari F-35 Amerika Serikat diduga dimanfaatkan China untuk memanfaatkan desain pesawat tempurnya terutama pada fitur siluman J-20 dianggap sebagai perpaduan Soviet dan Amerika dengan beberapa sentuhan khas China Setelah terpilih menjadi pemenang tender pada tahun 2008 Chengdu Aircraft Corporation meluncurkan prototipe pertama pada tahun 2011 Saat pertama diluncurkan, banyak pihak yang meremehkan J-20 Magdi Dragon Pada awal diluncurkan, desain J-20 memang sangat dekat dengan F-22 dan F-35 Tetapi jika diperhatikan, J-20 mengambil desain yang sangat matang pada F-22 dan F-35 dengan menggunakan sayap delta dan kanat yang diadopsi dari jet tempur fighter Rafale dan Eurofighter Typhoon Dari segi dimensi, J-20 sangat besar dengan panjang 21,41 meter lebar sayap 13,01 meter tingginya 4,69 meter memiliki berat kosong 17.000 kg dan berat lepas landas maksimal 37.000 kg Pesawat ditanagai dua mesin Senyang Turbo Fun Afterburning dengan kapasitas bahan bakar 12.000 kg secara internal Dilihat dari dimensi dan ukuran ini adalah pesawat generasi kelima dengan desain yang terbesar pada saat ini Konfigurasi sayap delta digunakan karena isu ketidakstabilan akibat kurangnya penstabil horizontal di area belakang pesawat Sementara penstabil vertikalnya lebih mirip dengan F-35 tetapi dengan versi yang bisa digerakkan mirip dengan Sukhoi Su-57 Ide penstabil vertikal dan kanat yang digunakan benar-benar inovatif dan cukup mengejutkan Kemungkinan terinspirasi MiG 144 dengan sirip perut belakang untuk stabilitas tingkat lanjut Desain hidung pesawat J-20 terlihat seperti copy paste dari F-22 dan F-35 jika diperhatikan dari depan Detail menarik lainnya adalah intake DSI yang sangat inovatif Lokasi senjata J-20 tersegmentasi menjadi Jadi 3 kompartemen seperti pada F-22 dengan kompartemen utama digunakan untuk rudal jarak menengah dan jarak jauh seperti PL-12 dan PL-15 Kompartemen bagian samping digunakan untuk senjata jarak pendek yang dipandu inframerah Detail menarik dan unik dari kompartemen ini adalah pintu kompartemen senjata samping yang menar-benar tertutup dan akan dikeluarkan saat terjadi pertempuran Solusi ini menurunkan drag mesin, menambah aerodinamis, dan mengoptimalkan fitur siluman Rudal akan menggunakan energi dengan sangat efektif pada tahap awal serangan untuk memaksimalkan fitur pengunci panas Secara total J-20 bisa membawa 6 rudal lebih banyak dibandingkan dengan F-35 dan lebih sedikit dari F-22 Raptor yang bisa menggendong 8 rudal Modifikasi bagian sayap digunakan untuk menyimpan bahan bakar tambahan Masalah utama industri penerbangan Cina selama beberapa puluh tahun adalah mesin Prototipe awal J-20 ditenagai oleh mesin AL-31F, mesin yang sama digunakan pada pesawat tempur J-10 Ketergantungan Cina pada mesin Rusia menjadi masalah yang harus diselesaikan jika Cina ingin menantang jet generasi kelima lainnya Mesin WS-10 tidak mampu terbang dengan kecepatan supersonik tanpa menggunakan afterburner Sehingga J-20 menggunakan varian upgrade Seng Yang WS-10C Sementara mesin paling canggih yang direncanakan untuk digunakan yaitu WS-15C Mengalami kegagalan saat uji coba pada tahun 2019 Mesin WS-10C memiliki daya dorong 142-147KN Dan memiliki nozzle afterburner bergerigi untuk meningkatkan kemampuan siluman di bagian belakang Cina sangat terobsesi dengan mesin Xi'an WS-15 karena memiliki daya dorong 180KN yang diperlukan untuk supercruise Pengembangan mesin sedang berlangsung pada tahun 2019 dan pada Maret 2022 media pemerintah Cina melaporkan bahwa J-20 telah melakukan uji coba dengan mesin tersebut dan mengalami peningkatan performa yang sangat signifikan Bahan komposit menjadi pilihan Cina untuk diterapkan untuk meminimalkan penampang radar J-20 Diverless supersonic inlet memungkinkan pesawat mencapai mahtu dengan asupan yang lebih sederhana dibandingkan teknologi tradisional Sehingga meningkatkan kinerja siluman dengan menghilangkan pantulan radar antara diverter dan kulit pesawat Analis juga mencatat bahwa DSI-J-20 mengurangi kebutuhan penerapan bahan penyerap radar Reflektor radar yang dapat dilepas dipasang di bagian bawah J-20 untuk memperkuat pantulan radar Sehingga bisa menyembunyikan tanda radar yang sebenarnya Pada model produksi 2021, emitter direkaya saulang agar dapat ditarik ke dalam Terlepas dari perdebatan mengenai kemampuan siluman J-20, analis militer setuju bahwa desain siluman J-20 lebih unggul dari Su-57 Rusia Serta profil silumannya dapat lebih ditingkatkan seiring dengan matangnya program Beberapa analis menyatakan bahwa J-20 didesain untuk memburu dan membunuh pesawat F-35 Amerika Serikat yang banyak digunakan oleh sekutu Mantan perwira NATO menyatakan bahwa terlalu berlebihan jika J-20 bisa menghadapi F-35 Karena akan terlihat dari jauh oleh radar F-35 yang memiliki multi-stack detektor Sementara J-20 masih akan kesulitan jika berhadapan dengan F-22 Raptor Dan dipastikan akan kalah jika melakukan dogfight berdasarkan simulasi pertempuran berbasis AI Namun untuk menjaga ancaman F-22, J-20 akan berpartner dengan J-10 dan J-11 China telah melakukan upgrade cukup besar pada J-10 khususnya pada fasilitas radar dengan mengupgrade ke sistem radar baru yaitu KL-24 J-20 bisa menjadi pembuka jalur untuk membangun superioritas udara bersama J-10 dan J-11 Format serangan kombinasi ini akan sulit diprediksi siapa yang akan lebih superior di pertarungan udara nanti J-20 masih berumur sangat muda tetapi China memiliki kapasitas yang kuat untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas produksi yang berada di luar prediksi Oke kawan-kawan, demikian, terima kasih Kawan-kawan, membutuhkan tools tersebut Kawan-kawan, mem 나란 SDI Kawan-kawan, membutuhkan FORM-формasitas Kawan-kawan, membutuhkan kawan-kawan-kawan